Senado Square, Makau Di hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 Waduh, rambut banget disini guys Sebelum pandemi kan gak ada penerbangan Jakarta-Makau gitu Nah sekarang, sudah ada Guys, ini yang mau turun ke bawah ini nih Yang balik lagi ke bawah ini nih Waduh Kita harus pelan-pelan ini Ini dia nih Venetian, Makau ya Waduh Rame ini nih hari Minggu ini Tuh, teman-teman bisa lihat ya Venetian, Makau Di hari Minggu Tanggal 28 Januari 2024 Waduh Rame banget guys disini Nih Halo guys, selamat datang kembali lagi ke channel saya Inisial ABT Channel tinggal di Hong Kong dan Tinggal di Makau Nah teman-teman, hari ini tuh hari Minggu Tanggal 28 Januari 2024 Sekarang saya ada di Ponte Saplok Ini ada di Ponte 16 Salah satu kasino yang ada di Makau sini Nah, saya akan kasih lihat atau kasih update buat teman-teman semuanya Keadaan daripada kota Makau ini Di hari Minggu ini Yang dari kemarin-kemarin itu Makau rame banget Jadi gak cuman weekend Tapi weekdays juga Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Sabtu kemarin Apalagi ini hari Minggu Disini tuh rame banget So kita akan pergi ke kompleks Senado Square sana Terus ke gereja tua ya tentunya Dan abis itu kita akan pergi ke kompleks Hotel Lisboa, Grand Lisboa Dan kita akan lanjut pergi ke Venetian So dari sini kita jalan kaki aja guys Let's go Dari Ponte 16 sini Kita akan nyeberang lampu merah ya Di depan sana Nah itu dia lampu merah dan Kita akan belok kiri Wah disini pun Udah keliatan ya Orang banyak ya Hari ini tuh suhunya berapa ya 13 derajat Celcius guys Kita bisa lihat di petunjuk apa Di kayak layar itu Nah So Nah kita akan nyeberangnya di Oh nyeberang disini Gak bisa ya guys Nih Kita harus Ini nih Kita harus lewat jembatan penyeberangan itu tuh Iya nih ditutup ininya Tempat seberangnya ini nih Oke gak apa-apa Kita lewat jembatan penyeberangan aja ya Di Makau Untuk fasilitas umum kayak gini tuh Bener-bener dijaga Sama pemerintah Makau guys Jadi ini kalau kayak ada Macet atau kerusakan Sedikit pun Ini gak hitung lama Dia sudah langsung diperbaikin Sama Teknisi yang Dibawa pemerintahan langsung Jadi kayak Jembatan Penyeberangan yang ada liftnya Ya kalau liftnya macet Ataupun eskalatornya bermasalah Itu gak lama sudah diperbaiki Wah disini ada restoran ya Keren banget restoran Kapan-kapan deh saya Akan review itu restoran ini Sekarang kita ke ini dulu Kita ke Senadosger dan juga Ruins of St. Paul Di hari minggu ini kita lihat Disana itu Seperti apa Nah disini aja lah Oh ini apa lagi yang dibangun ini Lagi ada pembangunan guys Nah disini karena Negara atau kota yang sangat kaya Jadi ya pembangunan itu Kayak terus menerus loh Nih bus-bus ini pun dia belum lama Diganti dengan bus-bus listrik Tapi nanti Pertengahan tahun semua bus-bus ini Akan diganti dengan bus gandeng Jadi busnya itu nanti yang panjang Nih padahal masih baru Dan semua bus disini pun udah dilengkapi dengan Wifi 5G Keren kan Makau Nah disini toko-toko pada tutup ya Karena ini hari minggu Dan itu yang restoran Saya pernah review ini Restoran halal Iya makanan timur tengah sih Jadi teman-teman kalau mau coba Makan ini bisa datang kesini Saya sudah pernah mereview tempat ini Dan kalau kesini juga Seperti apa ya Saya sudah kasih Lihat Saya sudah bikin videonya Teman-teman tinggal lihat Di video saya ya Untuk Review restoran halal Yang di San Malo sini Kita lihat yang makan Disini tuh Saya lanjut ke depan sana Dari sini kita lurus Itu di depan sana Itu di lampu merah Lampu merah pertama itu sudah Senado Square ya Yang ada Makau Post Office Itu dia tuh Senado Square Nah ini Berasa banget ini rame Ya guys Itu tuh orang-orang di depan sana itu Rame ya Itu lagi ngantri Oh ini biasa Ini Koikei Ini Koikei Back Green Yang paling terkenal di Makau kan ini Tuh Daging dan juga Ini kayak dending ini Dan oleh-oleh khas Makau Ektat disini juga enak Harganya 10 MOP Satunya Atau 20 ribu lah dalam rupiah Nah ini dia nih yang Tempat pemberhentian bus Alberto Ribeiro Typhoon Typhoon sorry bukan Typhoon Typhoon Karena disini dia ini Yang dari Hongkong Itu berhentinya disini Oh yang dari Hongkong itu Yang di depannya lagi Di Mana ya itu tuh Ya bus stop yang itu 101X Sama sih dia Untuk stasiun busnya itu Karena dia Sama ini Ini jalan ini Namanya Alberto Roberto Ribeiro Wah disini udah mulai padat ini guys Dan disini tuh Polisinya jalan-jalan guys Nah itu di depan sana Ada Pakde guys Nah disini ada Jual Canjulaica Polisinya mudah-mudah Dan saya gak terlalu mau Itu ya tadi Takut disuruh hapus videonya Kita masih lurus ke depan Nah disini ada jual Apa ini Jual tas Jual Koper ini nih Dan harganya pun Murah-murah Tapi ya kualitasnya Ya gitu deh Oke kita lanjut Ke depan sana Ini namanya Kompleks Sun Mallow Di hari Minggu Tanggal 28 Januari 2024 Ini sebentar lagi di Makkah Ini akan Chinese New Year Chinese New Year itu Mulai tanggal 10 ya Nah kita akan melewatin Kerumunan orang banyak Di depan sana Yang mau naik bus Nah kita pelan-pelan aja Waduh Makau Di samping rame banget Hari ini juga Cuacanya tuh dingin banget guys Sekarang Eh tadi pagi itu Jam 8 Jam 9 Itu 10 derajat Dan sekarang sudah naik ke 13 derajat Tapi tetap aja dingin Ini pasti orang Indo ini Entah dari Hongkong main Atau Bener-bener dari Indonesia Jalan-jalan Ini gak terlalu banyak orang yang Naik bus Di bus stop sana Kemarin Kemarin rame banget Oh iya Karena disini kemarin ada ini nih Ada bambu Lagi dibangun ini nih Apa namanya Di atasnya OCBC ini Makanya kemarin agak Sempit jalannya Tapi sekarang Udah enggak Tuh Oke Kita udah sampai di Ini ya Kita udah sampai di Senado Square Di depan sana itu Sudah Senado Square Wah Bos ini lagi promo guys Buy one get one free Final sale 70% Nah ini dia nih guys Wah Rame banget Nih Ini asli nih Rame ini Kita jangan nyebrang dulu Karena Udah lampu merah Nah Ini dia nih Post office nya ya Udah liat disini tuh Nah saya tuh jarang-jarang Bahkan jarang banget Kasih liat yang di dalam sini Nih Dia sudah Apa ya Udah Ada Ini nih guys Ini buat Chinese New Year Ini buat tahun baru Imlek ini Dan ini asli loh Bukan bohong-boongan gitu Tapi ini gak Gak bisa dimakan loh guys Ini asem banget Ini Tuh 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 Nih Ini pun dia ada Apa namanya Ini Ini karena Tahun ini tuh Tahun naga Wah kita nyebrang Sudah mau Lampu Merah lagi tuh Boleh lah Boleh Ini dia nih Senado Square Macau Di hari Minggu Tanggal 28 Januari 2024 Waduh Rame banget disini guys Walaupun udaranya dingin Tetap aja Rame Nah kita akan Ke gereja tua ya Nah ini lagi nge-flop juga Orang Indonesia guys Lagi nge-flop dia Oke kita Jalan ya Oh ini orang Indonesia juga Pasti dari Hongkong ini Main ke Makau Kita ke Sebelah sana ya Waduh Guys rame nih disini Kita akan ke gereja tua Terlebih dahulu ya Habis itu kita akan Pergi ke Green Nisboa sana Biar teman-teman bisa Lihat disini Wah rame banget nih Orang yang jalan-jalan Yang foto-foto Yang Lewat disini Ya rame banget nih Yang padat pasti di gereja tua sana Yang arah kesana Kita itu jalannya itu pasti Harus pelan-pelan Saking padatnya Dan kemarin disana ada event Kalau gak salah Hari sabtu kemarin itu ada event Di gereja tua Makanya kemarin dibikin panggung Dan juga Ada lampu-lampunya Tapi karena Semalam tuh dingin banget Gak jadi main kesini Ini yang belanja di Giordano Yang Lihat gereja ini Gereja ini juga Gereja bersejarah Ini Largo DS Domingos Namanya Dan kita bisa masuk ke dalam Buat Foto-foto Buat video Tapi Kita gak boleh berisik gitu Nih Wow Nah guys Wadidaw Ini rame banget ini Ini yang belanja Sepatu Villa Dan juga Naik yang sebelah kanan ini Dan yang kesebelah sana Tempat belanja Sebelah kiri ini yang mau ke gereja tua Ya ini pasti padat merayap Di atas sini Dari sini pun kita udah harus Pelan-pelan jalannya Kita masih lanjut lagi ya Ke atas sini Ini teman-teman Tempat ini tuh tempat yang gak pernah Istirahat Selalu Rame Selalu Ini apa ini Baru juga kayak gini Kita masih ke atas lagi ya Yang di sebelah kanan Yang lagi Belanja Semuanya rame Nah ini lagi pada Antri apaan ini Ini belum sampai di Gereja tua ya Udah padat kayak gini nih guys Ini yang saya suka nge-review disini guys Walaupun tiap Minggu atau tiap berapa hari Karena selalu ada yang baru disini Nih Kayak ini yang kemarin saya kesini tuh Belum ada ini Sudah ada atau belum ada ya Dan sekarang Sudah ada yang baru gitu Jadi disini tuh Update terus guys Nah Tuh yang di atas guys Wadidaw Disini kita harus jalannya Pelan-pelan ya Nih Padat Padat banget ini nih Dan ini bukan cuman ratusan orang ini guys Ini ribuan orang ini nih Nih Jadi keatasnya harus pelan-pelan Ke bawahnya juga Nanti harus pelan-pelan kita Nah guys disini Kalau kita bawa anak-anak ya Kita bawa Trolley disini ya Kita harus hati-hati Dan kita harus ambil Jalur sebelah kanan sana Nih Waduh Guys Tuh Guys rame banget kan Jalanya harus pelan-pelan ini Mau muter badan aja Ini gak bisa Ini Ini bener-bener padat Dan Ini sudah seperti Makau yang sebelum Pandemic sih guys Ini sudah pulih 100% Untuk Keadaan daripada Kota ini Dari sebelum Pandemic Bahkan itu lebih rame lagi Dari yang sebelum Pandemic Karena dari Apa namanya Dari data-data Pemerintah itu Kayak Okupansi hotel Dan juga Trafik Pengunjung yang Datang dari bandara Yang datang dari Perbatasan Yang lewat bus itu Itu sudah melampaui yang Sebelum pandemi Sebelum pandemi kan gak ada Penerbangan Jakarta-Makau Nah sekarang Sudah ada Gimana gak Rame Nah itu dia guys Yang saya bilang Itu ada Apa Ada event kemarin Makanya ada lampu-lampu Dan Aduh Di atas juga itu Padat banget guys Waduh Luar biasa ini guys Nah Banyak juga teman-teman Yang bertanya Ini turis-turis ini Itu dari mana Semuanya gitu Jawabannya adalah 90% turis disini Itu adalah turis Dari mainland China Yang 10% nya itu dari Negara-negara lain Indonesia Filipina Thailand Minar Udah campur-campur Di 10% ini Tapi untuk 90% nya ini Itu turis dari Mainland China Waduh Ini gak bisa Ke atas ini guys Nih Tuh Apalagi Apalagi Ada mobil Yang lewat Disini Waduh Guys Ini dia nih Gereja tua Atau ruins Of St. Paul Di hari minggu Tanggal 28 Januari 2024 24 Nah teman-teman bisa Lihat ini tuh Rame banget Dan Padat banget Ini Yang disini Yang di bawah sana Ada si cantik Halo 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 Oke 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 I just want to see Oh you wanna see Nah guys ini Ceweknya berdua They are from China And then Halo Which part of China You're from Which part of China You're from Beijing Or Guangzhou Guangzhou Is it Guangdong Oh Oh I speak I speak I speak I'm from Yannei Indian Yannei Indonesia 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 Okay Nice Guys Guys kita coba lihat Yang ke atas sana ya Di gereja tua Habis itu kita balik ke bawah Dan kita pergi ke Grand Lisboa sana Wah rame banget guys Tuh di atas sana Wah didaw Tuh Teman-teman bisa lihat Yang gereja tua Tapi saya gak ke atas Karena Ini Akses ke sana Itu kayak ditutup Atau Kita harus muter Nah teman-teman bisa lihat ya Ini gereja tua ini Di hari Minggu ini Itu kayak gini Dan Ini yang saya bilang Oh eventnya belum ini guys Belum Belum jadi Jadi dari kemarin Sampai dengan sekarang Ini masih di Ditata ini nih Masih dibikin Gatau ini mau ada event apaan ini nih Mungkin Mungkin sampai Tahun baru Imlek ya Nah karena itu semuanya Lagi di Dibenahin gitu Nih Oke kita Balik ke bawah sekarang guys Kita ke Grand Lisboa Dan juga Hotel Lisboa Guys ini yang mau Turun ke bawah ini nih Yang balik lagi ke bawah ini nih Waduh Ini kita harus Pelan-pelan ini nih Rame banget ini nih Teman-teman saya sekarang Sudah ada di Senado Square ya Sudah ada di Depannya Post Office Dan sekarang kita akan lanjut Pergi ke Grand Lisboa Dan kita akan pergi ke Venetian Let's go guys Kita ke Venetian Nanti kita naik bus ya Tapi naiknya di Stasiun bus sana Yang di Depan Grand Lisboa itu Dan Ke Grand Lisboa nya itu Kita cukup jalan kaki aja Dari sini nih Disini pun teman-teman bisa lihat ini Padat banget kan nih Sebelah sana Sebelah sini Tuh Rame banget Teman-teman Kita sudah sampai di ini ya Di dekat Grand Lisboa Nih Dan Kita bisa lihat disini tuh Padat banget ini Belum sampai di Grand Lisboa nya ini Sudah kayak gini nih Kita akan masuk ke Grand Lisboa sebentar Habis itu kita akan naik bus Pergi ke Venetian Kita masuk ke Grand Lisboa ya Kita lihat di dalam Di kasino nya itu Seperti apa Nah ini dia nih Grand Lisboa Macau Di hari Minggu Tanggal 28 Januari 2024 Januari 2024 Wah disini juga rame guys Nih Waduh yang mau main kasino Tuh Dan yang mau ke hotel itu yang ada di sebelah sana Teman-teman bisa lihat disini Rame bingits Grand Lisboa Tuh Itu tuh kasino nya Tapi kita gak boleh masuk ke dalam ya Karena pasti dimarahin sama security nya nih Ini dia nih Grand Lisboa ya Di hari Minggu ini Kita lihat juga yang di luarnya Ini yang bus-bus gratis ini nih Tapi yang ngantrinya ini Lama banget nih Tuh Oh ini dia nih Hong Kong Express ini One bus ini nih nih Yang Yang ke ini nih Yang ke Hong Kong ini nih Tuh Oke guys Kita ke Terminal aja Habis itu kita akan naik bus Kita pergi ke Venetian Macau Nah dari sini kita mau ke Venetian itu Gampang banget Kita tinggal jalan ke depan sana Ke Malacimte namanya ini nih Terminalnya ini Dari sini Dari apa terminalnya itu Baru kita naik bus Baru kita naik bus 26A 21A 25B 25 Juga itu dia perginya ke Sana Ke Venetian Nih Rame banget disini Eh cepat 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 Udah kedap-kedip dia nih 4 3 2 1 Oke Di terminal ini kita Pergi ke jalur E Cepat-cepat-cepat Jalur E yang di pojok sana Atau jalur F Nah itu bus-bus yang ke Taipa Venetian itu ada disana Nah ini dia nih Jalur E Ada 25B kan 25B ini Anhong Atau Paikok Ini juga Wainetian 25 Oh sebelas dia Enggak lewat Atau sebelah sana guys Tuh 26A Atau 21A Pokoknya kalau Kita mau ke Venetian Dari Terminal ini Kita Ambilnya di jalur E Dan jalur F Itu semua ada tulisannya Mau ke Venetian sana Kita tinggal Pilih bus mana yang datang duluan Oke 25B yang datang Tapi dia penuh ini nih Sama 25 juga bisa tuh Waduh Ini banyak yang Nguh naik Padat ini nih Mudah-mudahan Banyak yang turun Wah gak ada yang turun ini Wah ini gak naik ini Kita Nantri aja deh ini Nah saya sudah takar Jadi saya naiknya disini aja Kalau mau naik dari depan sana Emang gak bisa guys Tuh Penuh Oke guys Kita ke Venetian Kurang lebih 20 menit sih Kita naik bus ini nih Guys baru perhatiin tuh Cewek yang di TV sana itu tuh Namanya Janet tuh Teman-teman udah Kalau yang suka lihat video saya itu Pasti pernah lihat dia itu Di video saya yang Tuh Janet namanya Wah keren Tapi saya udah lama gak bikin video sama dia Ini nih Karena dia sibuk Saya juga pulang-pulang Nado kemarin Tapi nanti next time kita akan bikin video lagi untuk Mukbang Tuh Janet Nah kita udah sampai di Venetian ini ya Kita turun dari mobil Wow Wow Berbutan ini Nah disini kita jalan ke sebelah sana dan Kita Masuk ke ini ya Kita masuk ke Venetian ya Ini dia di depan ini tuh City of Dreams Ini disini juga banyak yang foto-foto Karena Ini Casino nomor 3 terbesar di dunia Kalau Venetian nomor 2 Nah City of Dreams ini nomor 3 Nomor satunya itu yang di Amerika Wind Star World Let's go to Venetian Macau Nah guys kita nyebrangnya tuh harus buru-buru guys Kita ngajar lampu merahnya gitu Mukan 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 Nah tuh kan Masih keburu kayaknya guys Soalnya lampu ini tuh Lampu merahnya itu lama guys Kalau dia ini Kalau dia Untuk Lampu hijaunya itu lama Nah ini dia nih Venetian Macau ya Waduh Rame ini nih hari Minggu ini Tuh teman-teman bisa lihat ya Venetian Macau Kita akan masuk ke dalam Dan Habis itu Video ini udah han Nah ini rame Apalagi yang di dalam loh guys Sudah pasti Rame Nah ini yang lagi pada Ngevlog juga kayaknya ini Oke Kita masuk ke dalam ya Nah Ini dia nih Venetian Macau Di hari Minggu Tanggal 28 Januari 2024 Waduh Rame banget guys Disini Nih Yang sebelah sana itu Yang mau ke Lantai 3 Tidak melewati kasino Kasino kan sebelah sini Tapi dia harus diperiksa Kalau gak mau diperiksa Ya lewat sana Dan Bus yang ke Hongkong juga itu Di sebelah sana One bus Kalau di sebelah Sini tuh Yang mau check in Ke Hotel Venetian Tuh Dan ini yang mau ke Kasinonya Kita lihat ke Itu ya Kita lihat ke Sebelah sana Tapi kita gak boleh Terlalu dekat Dan Gak boleh ini nih Gak boleh Ambil video yang Di dalam kasino Nah teman-teman bisa lihat ya Venetian Macau Di hari Minggu Tanggal 28 Januari 2024 Nih Tuh Rame banget Oke Nih Teman-teman Itu dia video saya Kali ini Saya sudah kasih Lihat update Terbaru Daripada kota Macau ini Di hari Minggu Tanggal 28 Januari 2024 Dimana Macau ini Sudah Rame banget Dan Dia sudah Puli normal Bahkan Ramenya ini tuh Lebih dari Rame sebelum pandemi Karena data-data Dari pemerintah itu Menunjukkan Statistik yang Semuanya naik Bahkan Memecahkan Rekor Pengunjung yang datang Di atas 300 ribu Atau juga Bus yang masuk keluar Di perbatasan sana Atau juga Penumpang yang Tiba di bandara Macau ini Semuanya itu Apa namanya Semuanya itu Agak lebih dari Sebelum pandemi So teman-teman So teman-teman Jangan lupa like Comment dan juga Subscribe Youtube channel saya Untuk Youtube channel saya Semakin berkembang Memberikan informasi Yang bermanfaat Menarik Hong Kong Macau Manado Dan Tempat-tempat Yang lain Buat kita semuanya See you di video-video saya Yang selanjutnya Bye-bye Terima kasih Terima kasih